Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat memitir nampak calon pegawai negeri sipil jero seminggu. Tindak kuota gendap 180 hiji CPNS kan wil kemenang Jawa Barat bakal ngutamakin kabutu bikin ngiru tenaga pengajar anu bakal sumobar di sekuliah Jawa Barat. Dumasar kena jadwal Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, sakumna kementerian atau lembaga memiti di Bukatisaprak tanggal 18 September turta bakal ditutup tanggal 8 Oktober 2018. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat OG ges nyeleksi penerimaan CPNS luyuh kena arahan kemenpan RB. Tidak tahun kamari beraparakan penerimaan CPNS di lingkungan Kementerian Agama Jawa Barat nyaking porsi genep 187 orang. Se-80 persen tanda jumlah nusakit tuteh didominasi kutenaga pengajar. Liantik itu kan Wil Kemenang Jawa Barat OG nyaking jatah CPNS bikin 25 orang anu nandangan disabilitas, 17 putra putri di Papua, turta 2 orang atlet anu prestasi nanyong colang. Yang 2 orang adalah untuk atlet-atlet berprestasi. Jadi kepada masyarakat Jawa Barat yang ingin mendaftar, silakan saja dibuka di websitenya Kementerian Agama untuk pendaftaran ini. Mulai hari ini sudah mulai dibuka pendaftarannya. Jadi saya rasa tinggal kita menunggu saat ini mungkin pada tanggal 10, 9 ya. 9 Oktober nanti baru mulai penutupan penutupan. Tenaga Honorer Piken Jatah CPNS Tenaga Dina Tahun Iye diwatesan umur dihanda pentilu 15 tahun serta kudululu sarjana tisaprak tahun 2017 per bulan November. Padika pendaftaran anak, pasaratan penerimaan CPNS, luyukan surat antricendet kendina sistem seleksi secara nasional. Yuwana Kurniawan, Bandung TV